Kita adalah oknum, oknum yang mengaku merasa dekat dengan wali kota, dengan para pejabat. Ini menjadi sebuah persoalan besar, di mana masyarakat memang berharap ingin mendapatkan pekerjaan, tapi di satu sisi ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan di dunia kerja. Terima kasih telah menonton! Banyaknya laporan masyarakat yang mengaku tertipu terkait tawaran menjadi tenaga kerja kontrak TKK di lingkup Pemkot Bekasi masih terus menjadi sorotan publik. Pelaku penipuan seringkali mengaku atau memang orang terdekat dengan kekuasaan. Wali kota Bekasi sendiri pada media sudah menegaskan, agar bertindak tegas pada pelaku penipuan TKK di lingkup Pemkot Bekasi yang mengaku-ngaku dekat dengan dirinya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemkot Bekasi, Karto menyatakan, pihaknya sudah memberi sanksi kepada oknum pelaku yang berstatus sebagai TKK. Memang saat ini banyak masyarakat yang tertipu. Yang jelas itu adalah oknum. Oknum yang mengaku merasa dekat dengan wali kota, dengan para pejabat. Yang jelas itu adalah oknum yang memang saat ini sudah kita, sayalah sudah kita lakukan penindakan dan interogasi dan bahkan kemarin sudah lakukan pemecatan kepada yang bersangkutan. Mulai hari kemarin sudah diberhentikan, sudah kita berhentikan mulai kemarin. Ya, kepada masyarakat, apabila ada yang mengiming-imingi untuk dijadikan TKK, ya hati-hati, hati-hati adalah oknum. Apalagi sampai meminta sejumlah uang, ya hati-hati. Karena sudah banyak pelaku yang mengatasnamakan wali kota, mengatasnamakan BKD, bahkan ada yang berani memasukkan tanah tangan, gitu kan. Setelah dicek, falso, gitu. Ya hati-hati kalau ada masyarakat yang mengiming-imingi, seperti kemarin. Itu kan memang sangat mendesak. Karena kita dalam rangka penanganan COVID ya, yang memang tidak bisa ditunggu-tunggu dan tidak bisa ditunggu. Dan hari itu yang harus memerlukan tenaga kesehatan yang luar biasa. Nah, jadi kita harus segera, gitu. Kalau saya ada di-publish, pertama ya, gitu. Memang kan kebutuhan dari OPD itu yang membutuhkan. Bukan kita yang mengada-ngada, OPD yang membutuhkan, mengusulkan. Kebutuhannya banyak enggak? Kan kita banyak, ini. Kalau saya ada di-publish kan otomatis ketentuannya akan harus ketentuan. Kan ketika di-publish kan seleksi, saat ini ada Rp15.000an. Menurutkan diri, banyak kan rata-rata dia pulang kampung, gitu kan. Ikut suami, pulang kampung. Rata-rata itu. Senada dikatakan, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Saiful Daulai, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada orang yang mengaku bisa memasukkan pegawai tenaga kontrak Pemkot Bekasi. Terlihat adanya penipuan yang terjadi terhadap jalan TKK yang ada di-betul Bekasi. Artinya ini menjadi sebuah soalan besar, di mana masyarakat memang berharap ingin mendapatkan pekerjaan, tapi di satu sisi ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan dunia tergiat. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mensyarankan ke Pemkot Bekasi agar mengumumkan kepada masyarakat jika ada peluang atau penerimaan pegawai TKK. Karena itu kami berharap kalau memang ada kebutuhan yang dianggap penting oleh Pemkot dalam rangka pengadaan tenaga kerja, ini sebaiknya diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga ada sebuah proses mekanisme yang memang dipandang perlu, ya, bila memang itu dibutuhkan. Sehingga ada informasi yang jelas. Dan tentunya harusnya masyarakat yang ingin, secara lagi ini kembali kepada masyarakat sebenarnya, apapun yang dilakukan, baik istilahnya informasi yang memang terbatas, yang disampaikan oleh Pemkot, maupun antisipatnya terbuka, kalau ternyata masyarakat juga lebih percaya tanpa ada sebuah mekanisme untuk mengelakukan pengecekan kembali terhadap person yang memang dipercaya bahasanya, ingin dimetakan bantuannya untuk bisa menyalurkan. Atau yang kedua, saya kan tergantung lagi apakah dia juga ngecek, melakukan recheck, crosscheck kepada dinas atau OPD yang memang menjadi informasi dari si calon tersebut. Kalau misalnya masyarakat kemudian melakukan pengecekan, pertama, dia harus yakin bahwa orang yang menjanjikanlah orang yang terpacaya, tidak cacat, moral, artinya orang yang selalu terbuka, orang yang selalu jujur, selalu memberikan informasi apa adanya, clear, yang kedua dia cek lagi, apakah betul nih OPD yang memang membutuhkan terhadap pengandat tenaga kerja ini memang ada, kalau tidak ada, ya berarti kan informasi ini tidak benar, ketika informasi ini benar, ya sudah tidak perlu dilanjutkan. Nah, mungkin kalau dilakukan informasi terbuka terhadap kebutuhan tenaga kerja yang sepanjang kontran, ya silakan supaya ada informasi yang terbuka, biar dipanjang mekanismenya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, kan gitu. Nah, namun, kalau misalnya tidak, ya tidak, akhirnya dikembalikan lagi, dengan kebijakan yang memang dilakukan oleh OPD tersebut. Terima kasih telah menonton!